I amta maksudi wa reddaka matlubi Atini mahabbataka wa ma'rifataka La ilaha illallah 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 Allah 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 La ilaha illallah 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 Al-Fatiha Al-Fatiha Astagfirullah Rabbim Astagfirullah Rabbim Astagfirullah Rabbim Astagfirullah Allahumma sallallahu wa barik ala sallam Allahi anta mahasudim Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatiha 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 Saya hanya membaca saja Jangan lihat sayanya Karena tidak akan kena Sesuatu itu kalau disampaikan itu Sesuatu yang sudah dikerjakan Kalau ini saya ngaku saja Belum nyampe Maka bayangkan inilah penjelasannya Al-Imam Al-Ghazali Saya hanya membacakan Apa yang beliau tulis Yang pertama adalah Fahimah azamat Tal kalam Wa uluwaha Memahami Keagungan Al-Kalam Keagungan Al-Quran Bahwa Al-Quran yang kita baca itu Adalah Kalamullah Perkataan Al-Allah Bapak mendengar Al-Quran Itu perkataannya Allah Bukan perkataan manusia Nanti ada namanya Ikrimah bin Abi Jahal Anaknya Abu Jahal Dia kalau baca Al-Quran Yang pingsan Pak Baca Al-Quran Pingsan Kenapa? Karena dia merasa Rasa Tapi ini Kalau batin ini pakai rasa ya Pakai rasa Bukan pakai logika Rasakan Al-Quran yang Bapak baca Adalah kalamnya Allah Yang terdengar di telinga Bapak Adalah kalamnya Allah Suaranya Allah Perkataannya Allah Kita terkadang tergugah dengan pidato Misalnya pidatonya Soekarno Pidatonya Zainuddin Terkadang tergugah Ini kalamullah Yang sebenarnya gak akan mampu manusia mendengar kalamullah Saya ambil contoh Mohon maaf lah Kuntil anak Bapak kedengaran suara kuntil anak Kira-kira bisa makan gak? Gak bisa Apalagi perkataan kalamullah Perkataannya Allah Yang lebih dasar dari petir Tapi Tapi dengan keutamaan Allah Kasih sayang Allah kepada hambanya Maka suaranya Allah Perkataannya Allah Allah turunkan Dari aras Sampai ke dunia Yang akhirnya setiap orang Bisa mampu mendengar Kalamullah Dalam Al-Quran ada Kalau sekiranya Al-Quran kalamullah yang benar Kalamullah yang hakiki Turun ke gunung Gunung itu kan batu besar Itu akan hancur lebur Karena takutnya kepada Allah Tapi Allah turunkan Allah ramu Kalamullah itu Menjadi sebuah perkataan Yang enak kita denger Yang enak kita denger Nyaman kita denger Maka lihatlah bagaimana Kelembutan Allah Kasih sayang Allah kepada hambanya Sampai Alamnya bisa dipahami oleh Manusia Disini dicontohkan Wa innal malaikata Inna Walihaza Abbaro Pa'dul arifin Anhu Berkata Sebagian orang yang Ma'rifah Fakola mereka Dia berkata Inna kulla harfin Min kalamillahi Azzawajalla Fi lauhil mahfuz Sesungguhnya Setiap huruf Dari Kalamullah Dari Al-Quran Setiap hurufnya Ada di Lauhil mahfuz Berada di Lauhil mahfuz A'zomu min jabalin Ka'fin Satu hurufnya Lebih besar Daripada Gunung Ka'f Gunung Himalaya lah Gunung Gede lah Satu hurufnya Lebih besar Daripada Gunung Gunung Ka'f Wa'innal mala'ikata Aleyhimussalam Lawitama'at Alal harfil wahid Ayyakilluhu Ma'atau Kuhu Sekiranya Malaikat berkumpul Untuk Mengangkat Satu huruf Saja Maka mereka Tidak akan Mampu Hatayatiyah Isrofil Alaihissalam Wahua Malakul Law Sampai datanglah Malaikat Isrofil Yang merupakan Malaikat Penjaga Lauhil Mahfuz Ini gambaran Gambaran Bagaimana Nabi Musa Pingsan Ketika Mendengar Al suara Al Allah Ketika Kebesaran Allah Turun Ke Gunung Maka Nabi Musa Maka terjadi Gempa Dan Nabi Musa Pingsan Tapi Al-Quran Allah Bikin Allah Ramu Kalamnya Itu Bisa Kita Baca Bahkan Bisa Kita Haf Hafal Ini Pertama Untuk Sampai Kesana Memang Berat Saya Minta maaf Dulu Saya Belum Nyampe Tapi Imam Ghazali Sudah Nyampe Maka Beliau Menulis Seperti Itu Ketika Membaca Quran Dia Sadar Ini Adalah Perkataan Allah Yang Rasulullah Saja Tidak Berani Merubah Satu Huruf Pun Bahkan Satu Titik Pun Titik kan Jamannya Bukan Jaman Rasulullah Jaman Rasulullah Walaupun Ditulisnya Pada Jaman Abu Aswad Ad-Duali Muridnya Ali Bin Abi Tapi Rahasianya Dari Rasul Rasulullah Asani Yang kedua Ada batin At-ta'zimulil mutakallim Memuliakan Kepada Zat Yang mengucapkan Kata itu Yang mempunyai Kata itu Kalau tadi kita Memuliakan Mengagungkan Perkataannya Kita menghormati Bacaan itu Kalimat itu Yang kedua Adalah Memuliakan Zat Yang Mempunyai Kalimat itu Siapa yang Punya Ya Allah Dan ini Dia akui Oleh Seluruh Membesar Membesar Arab Jadi Bangsa Jahiliya itu Terkenal Dengan Sairnya Zauk Rasa Sairnya itu Kuat Maka ketika Dia mendengar Rasulullah Membaca Al-Quran Mereka Sudah Mengatakan Ini bukan Perkataan Manusia Ini bukan Manusia yang Buat Ini Meskipun Manusia Berkumpul Tidak akan Bisa Membuat Kalimat Seperti ini Meskipun Kalimat Yang pendek Intuisi mereka Langsung Main Ini bukan Perkataan Manusia Seperti Nabi Jaman Nabi Isa Ketika Nabi Isa Ada Orang Buta Mat Musul Ain Matanya Tidak ada Pak Mat Musul Ain Itu Begini Matanya Tidak ada Kelopak Mata Para Tapi pada Saat itu Angka Tangan Tidak akan Bisa Ngeliat Tidak ada Kelopak Mata Belum ada Donor-donor Mata Belum ada Apa yang Dilakukan oleh Nabi Isa Diambil Segenggam Tanah Liat Dibikin Seperti Kelereng Lalu Matanya Dicongkel Pakai Tangan 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 Tidak pakai Sarung Tangan Dicongkel Dimasukin Tanahnya Kedalam Matanya Dalam Ilmu Kedokteran Orang ini Pasti Mati Tapi ketika Dibuka Melihat Yang pertama Kali Paham Adalah Para Ahli Kedokteran Oh ini Bukan ilmu Manusia Ini Ilmu Tuhan Begitu Pula Nabi Musa Ketika Ketika Melempar Tongkatnya Yang paham Tukang Sihir Ini bukan Sihir Ini Buatan Al Tuhan Ini Allah Begitu Pula Al Quran Maka Ketika Kita Membaca Al Quran Muliakan Muliakan Yang Punya Al Quran Itu Maka Banyak Adab Adab Bagaimana Dalam Membaca Al Quran Kenapa Karena Yang punya Perkataan Ini Bukan Orang Sembarangan Bukan Zat Sembarangan Zat Yang memiliki Kita Semua Itu Allah Maka Dalam Al Quran Dikatakan Tidak Akan Menyentuh Al Quran Yang Hakiki Kecuali Zat Yang Suci Zat Yang Suci Ini Yang Terkadang Dipakai Untuk Dalil Tidak Boleh Memegang Al Quran Ini Menjadi Polemik Imam Ghazali Mazhabnya Imam Shafi'i Dia Mengatakan Kama'ana Zahir Al Jildal Mushab Wawarokohu Mahrusun An Zahiri Basratil Lamis Illa Iza Kana Mutat Tohkiron Lembaran Lembaran Al Quran Ini Terjaga Dari Sentuhan Kulit Manusia Yang Tidak Punya Wud Wudu Kan Begitu Dalam Mazhab Shafi'i Memang Tidak Boleh Kita Tidak Punya Wudu Megang Lembaran Quran Kalau Mau Pakai Pulpen Sampai Seperti Itu Kata Imam Ghazali Kulit Tulisannya Aja Terjaga Dari Kulit Manusia Yang Tidak Pakai Wudu Maka Inti Daripada Al Quran Tidak 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 Bisa Bisa Disentuh Kecuali Seorang Yang Hatinya Suci Yang Hatinya Suci Juga Kalau Zohirnya Tidak Boleh Disentuh Dengan Kulit Begitu Pula Kandungan Al Quran Tidak Akan Masuk Cahaya Al Quran Tidak Masuk Kedalam Hati Yang Tidak Suci Bagaimana Cara Mesucikannya Seperti Sekarang Kumpul Di Masjid Ini Dalam Program Mesucikan Diri Ini Kalau Kita Bisa Lihat Ini Ada Hujan Deras Disini Di Masjid Ini Ada Hujan Membersihkan Dosa Dosa Kita Membersihkan Hati Hati Kita Hujan Deras Hujan Rahmat Hujan Magfir Disini Tempatnya Di tempat Majelis Il Bahkan Paham Nggak Paham Nyari Berkahnya Aja Begitu Mandi Ini Kayak Kita Lagi Mandi Hujan Kita Lagi Kotor Kemana Mana Kotor Badan Kita Kotor Hujan Ya Udah Kita Sekarang Di 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 Ada Yang Pinter Memanfaatkan Dengan Menggosok Badannya Ada Di 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 Disini Diriwayatkan Karena Ikrimah Ibni Abi Jahal Iza Nasarul Mushab Dosya Aleyhi Ikrimah Setiap Dia Membuka Mushab Dia Pingsan Ikrimah Bin Abi Jahal Bapaknya Orang Kafir Musuh Rasulullah Tapi Anaknya Sahabat Rasulullah Apa Yang Dikatakan Huakala Murabi Huakala Murabi Ini Perkataan Tuhanku Ini Perkataan Tuhan Tuhan Yang Dilihat Siapa Siapa Yangpun Yang punya Kalam Ini Maka Berhati-hati Dengan Orang Yang Hafal Kur Kur'an Se Apa Namanya Pokoknya Kalau Pengen Berkah Itu Benar-benar Muliakan Orang Yang Hafal Kur'an Kenapa Dalam Dirinya Kalam Allah Kalam Allah As As-salisu Hudurul Qalbi Watarku Hadisin Nafsi Ketika Membaca Quran Hudurul Qalb Menghadirkan Hati Watarku Hadisin Nafs Meninggalkan Pembicaraan Hati Giva Biasanya kan gini Hadisin Nafs ini Kita diem Tapi ini Gemuruh Apa Ngomongin Arisan Apa Ngomongin Maunya Urusan Dunia Itu Namanya Hadis Sul Qalbi Orang Yang Baca Quran Hudurul Qalbi Ma'al Quran Sudah Ketimam Gozali Jangan Kemana-mana Pikirannya Itulah Yang Firman Allah Ya Yahya Hurzil Kitab Bik Kuah Hay Yahya Ambillah Kitab Ini Dengan Kekuatan Sungguh Sungguh Jadi Gambarannya Orang Baca Quran Ini Udah Diem Aja Bener 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 Melepaskan Segala Kesibukan HP Di depannya Juga Nggak Dimainin Ini Kadang-kadang Ini Kita Baca Quran HP Sambil WA'an Ini Kita Imam Al-Ghazali Mengatakan Adab 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 Batin Ketika Baca Quran Hudurul Kalbi Wakil Alibadihim Ada Seseorang Berkata Dengan Orang Ulama Iza Korok Tal Kur'ana Tahad Das Napsuka Bisain Kalau Kamu Membaca Quran Hatimu Itu Sibuk Nggak Dengan Sesuatu Pengen Inilah Pengen Pakola Berkata Ulama Itu Ausay Un Ahab Bu Ilaya Min Al-Quran Apakah Ada Sesuatu Yang Lebih Aku Cintai Daripada Al-Quran Hatta Uhad Disubihin Nafsi Sampai Diriku Itu Membicarakan Hal Itu Apa Maksudnya Ketika Dia Membaca Quran Udah Nggak Kemana-mana Pikirannya Udah Quran Hatinya Kemana-mana Fokus Dengan Itu Wahazih Sifat Tatawalladu Amma Qablaha Mina Ta'zim Wa Innal Muazzim Dil Kalam Alla Ziyatluhu Wayastab Sirubihi Wayastanis Subhi Walayak Filu Anhu Sifat Sifat Ini Hudurul Kolbi Akan Dicapai Jika Kita Menyadari Bahwa Yang kita Baca Ini Bukan Perkataan Sembarangan Bukan Perkataan Sembarangan Tapi Perkataan Zat Yang memiliki Dunia Ini Maka Maka Dalam Baca Quran Itu Harus Talaki Talaki Itu Bertemu Gak Bisa Belajar Sendiri Kenapa Bisa Seperti Itu Biar Yang Diucapkan Seperti Yang Diucapkan Oleh Gurunya Gurunya Talaki Juga Dengan Gurunya Sebelumnya Sampai Kepada Baginda Rasul Talak Ini Bertemu Talkin Bismillahirrohmanirrohim Baca Itu Bacaan Ini Seperti Yang dibaca Oleh Gurunya Sebelumnya Yang Dibaca Oleh Gurunya Dibaca Oleh Gurunya Sebelumnya Sampai Kepada Baginda Rasulullah Begitu Hati-hatinya Al-Quran Kenapa Ini Kalamu Kalamu Wakana Ba'dus Salaf Sebagian Ulama-ulama Terdahulu Ulama-ulama Salaf Kalau dia Membaca Quran Tapi Hatinya Tidak Hadir Kemana-mana Mulutnya Mulutnya Baca Yasin Tapi Hatinya Kemana-mana Gak Sadar Apa Yang Dia Baca Reflek Aja Udah Orang Baca Yasin Yasin Mengulang Yasin Wal Quran Al-Hakim Inna Kalaminal Mursalin Inna Kalaminal Mursalin Belum Hadir Inna Kalaminal Mursalin Ala Sirotim Jadi Benar-benar Menghadirkan Ini Berat Tapi Harus Seperti Itu Artinya Gini Kalau Belum Sampai Kesini Jangan Bangga Sebagai Ahli Quran Ustaz Saya Membaca Quran Tapi Saya Kok Dapat Masalah Begini Banget Belum Jadi Ahli Quran Belum Jadi Benar-benar Ahli Kenapa Barometer Barometer Seseorang Sudah Menjadi Ahli Quran Jadi Jangan Protes Kepada Allah Ustaz Saya Setiap Bulan Menghatamkan Quran Tapi Kenapa Orang Masih Jahat Nama Saya Ya Hatam Quran Tapi Hudur Kolbinya Tidak Ar-rabi At-tadabur Mentadaburkan Memikirkan Memakai Akal Mengkaji Isi Kecuali Pembicaraan Al-Quran Al-Quran Bentadaburkan Sayyidina Al-Quran Berkata La Hayrofi Ibadah La Fikha Fiyaha Tidak ada Kebaikan Dalam Ibadah Yang Tidak ada Pemahamannya Tidak ada Ilmunya Di Dalamnya Mengerjakan Haji Tapi Tidak Mengerti Ilmu Manasik Haji Tidak ada Kebaikan Maka perlu Ngaji Perlu Membedakan Mana Yang Rukun Solat Yang Sunnah Solat Kalau Orang Solat Tapi Tidak bisa Membedakan Mana Yang Sunnah Mana Yang Rukun Mana Yang Membatalkan La Hayrofi Ibadah Tidak ada Kebaikan Dalam Ibadah Yang Dia Kerjakan Itulah Pentingnya Menuntut Ilmu Walafikiro Ati Latadab Burafiha Begitu Pula Tidak ada Kebaikan Dalam Membaca Al-Quran Yang Membacanya Tanpa Mentadaburkannya Tanpa Mentadaburkan Ini Dicontohkan Oleh Rasulullah Wa'an Abi Zarrin Qala Fama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasalam Bina Lailatan Suatu hari Rasulullah Di malam hari Membaca Suatu ayat Yurati Duhah Dan dia Mengulang-ulangnya Apa itu? Intu Azibuhum Fa'innahum Ibaduh Wa'intagfir Lahum Fa'innah Gopur Rohim Diulang-ulang Intu Azibhum Fa'innahum Ibaduh Diulang-ulang Untuk Mentadaburkan Ayat ini Dan Permintaan Rasulullah Kepada Allah Agar Tidak Menyiksa Agar Mengampuni Umat-umatnya Bahkan Ada Riwayat Abu Sulaiman Dia Dia Mengatakan Aku Inni La'at Lul Ayah Fa'uki Mufiha Arba Alayalin Awham Salayalin Aku Membaca Satu Ayat Terkadang Diulang-ulang Selama Empat Hari Lima Hari Empat Hari Lima Lima Hari Sampai Aku Memahami Makna Yang Terkandung Dalamnya Kayak Ahmad Dahlan Allah Yarham Rahmat Tanu Wasi'ah Beliau Itu Yang Selalu Dibaca Adalah Arwa'aital Lazi Yukazibu Kabadubiddin Alaysallahu Bi'ah Arwa'aital Lazi Yukazibu Biddin Fazalika Lazi Yadu Uliyatim Itu Itu Ulang-ulang Terus Sampai Sakan-akan Orang Mengatakan Emang Gak ada Ilmu Lagi Kecuali Arwa'aital Lazi Itu Sampai Terrealisasi Apa yang Diinginkan Oleh Ayat Itu Apa Membuat Pantiasuhan Anak Yatim Memberikan Kesejahteraan Kepada Anak Yatim Yang Kelima Attafahum Kalau tadi Tadabur Tadabur Itu Lebih Secara Global Aja Wama'atim Ini ayat Tentang Penghisaban Itu Namanya Tadabur Bagaimana Nanti Nanti Di Akhirat Bagaimana Nanti Kita Ketika Dihisab Kalau Tafahum Memahami Memahami Maknanya Dan Rahasia Di balik Itu Disini Imam Gozali Mengkritik Emang kan Masing-masing Ulama Kan Masing-masing Ifaknya Imam Gozali Disini Mengkritik Orang Sibuk Dengan Makorijul Huruf Sampai Dia lupa Dengan Makna Maknanya Sedangkan Tujuan Al-Quran Adalah Memahami Dan Menghayati Isi Daripada Al-Quran Imam Gozali Mengkritik Memang Kalau Ahli Kuro Itu Makorijul Hurufnya Nggak Sembarangan Ahli Kuro Itu Masya Allah Nggak Membeda Sedikit Aja Itu Udah Nggak Bisa Ini Terkadang Inilah Yang Dikritik Imam Al-Ghazali Walaupun Imam Gozali Ahli Kuro Juga Tapi Imam Gozali Yaudah Nggak usah Dipaksa Paksa Kalau Benar Saya Saya Pahamin Dalam Ini Yang Penting Dia Membaca Al-Quran Dengan Kemampuannya Dan Bisa Memahami Isi Al-Quran Imam Al-Ghazali Juga Termasuk Orang Dalam Penjelasan Ini Jangan Berhenti Memahami Ayat Secara Zohirnya Saja Secara Zohirnya Tapi Ada Tafahum Makanya Gini Kalau Qureshihab Itu Dan Dia Mengutip Ulama Ulama Yang Lain Al-Quran Itu Kalau Dikaji Akan Menghasilkan Sebuah Ilmu Dikaji Lagi Menghasilkan Sebuah Ilmu Dikaji Dikaji Lagi Menghasilkan Sebuah Ilmu Tidak Akan Pernah Selesai Begitu Pula Kandungan Al-Quran Imam Ghazali Mengkritik Aliran Batinia Dan Zohiriyah Kalau Zohiriyah Hanya Menyatakan Tafsir Yang Benar Yang Yang Bersifat Zohir Aja Udah Tidak 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 Masurat Tidak Yang Masur Yang Ada Hadis Yang Ada Kur'annya Tafsir Kur'an Bil Kur'an Atau Tafsir Kur'an Bil Hadis Itu Aja Itu Dikritik Oleh Imam Al-Ghazali Begitu Pula Dengan Aliran Batinnya Yang Memahami Al-Quran Batinnya Doang Makna Al-Quran Secara Batin Secara Batin Jangan Memahami Al-Quran Secara Zohir Tapi Yang Paling Benar Secara Batin Mana Yang Bagus Dua-duanya Dipadukan Ada Makna Zohir Ada Makna Batin Itulah Yang Kita Kaji Dalam Kisah-kisah Al-Quran Dalam Bingkai Tasawuf Itu Jadi Tidak Memahami Al-Quran Hanya Historis Saja Hanya Cerita Saja Misalnya Sayyidatuna Mariam Sayyidatuna Mariam Itu Fajahal Mahadu Ilajis Innah Dia bersandar Kepada Pohon Korma Apa Yang Pertama Kata Allah Kodja Al-Rabuki Tahtaki Sariya Allah Telah Menjadikan Di bawahmu Itu Sungai Karena Mariam Itu Ada Tiga Masalah Ketika Melahirkan Pertama Laper Yang Kedua Haus Yang Ketiga Bagaimana Menghadapi Kaumnya Maka Allah Memberikan Solusi Dengan Tiga Solusi Haus Solus Solusinya Fajahal Tataki Sariya Allah Telah Menjadikan Di bawahmu Itu Kodja Al-Rabuki Tataki Sariya Sungai Laper Allah Memberikan Solusi Wah Huzi Ilaiki Bijis Innahlah Goyangkan Pohon Korma Sampai Jatuh Lah Rutop Imam Gozali Mengatakan Jangan Cukup Disitu Saja Apa Pesan Yang Allah Sampaikan Dalam Kisah Itu Apa Yang Allah Pesankan Oh Ikhtiar Harus Manusia Itu Ikhtiar Semampunya Untuk Mendapatkan Rahmat Dari Al- Contohnya Mariam Biasanya Mariam Di Mihrob Itu Kalau Laper Turun Makanan Kenapa Karena Gak Bisa Ikhtiar Tapi Ketika Di Pohon Korma Ada Ikhtiar Apa Menggoyangin Pohon Korma Meskipun Ikhtiarnya Tidak Mendapatkan Tujuan Pohon Korma Gede Digoyangin Nama Perempuan Kecil Mariam Umur 14 Tahun Kata Imam Ghazali Mananya Cari Ada Mana Yang Allah Sampaikan Itulah Mana Batin Oh Artinya Manusia Harus Ikhtiar Usaha Untuk Memperoleh Sesuatu Lalu Serahkan Semuanya Kepada Allah Masalah Yang Ketiga Adalah Bagaimana Menghadapi Kaumnya Apa Kata Allah Bagaimana Menghadapi Kaumnya Allah Kasih Solusi Apa Diam Jangan Menjawab Jangan Menjawab Apa Pelajarannya Pelajarannya Adalah Jangan berhenti Di situ Saja Apa Pelajarannya Oh Sesuatu Kebesaran Allah Yang diberikan Kepada Kita Jangan Mudah Menceritakan Kepada Orang Orang Kenapa Bisa Jadi Dia Tidak Sampai Misalnya Tadi Malam Bapak Zikir Lalu Allah Angkat Bapak Kelauhil Mahfuz Misalnya Allah Angkat Bapak Kelauhil Mahfuz Bapak Ketemu Macem-macem Jangan Diceritain Macem Barangan Hitnah Nanti Aurat Namanya Itu Itu Namanya Aurat Itu jadi Gitu Kemudian Begitu pula Misalnya Membaca Tentang Kisah-kisah Nabi Nabi Yang Nabi Yang Dizolimin Artinya Pahamin Ayat itu Katanya Pahamin Berhentilah Sebentar Ketika Misalnya Nabi Nabi Musa Dikejar-kejar Fir'aun Nabi Soleh Juga Ketika Ontanya Itu Disembeli Berhenti Sebentar Renungin Ayat itu Oh Ternyata Perjalanan Itu Pasti Ada Hambatan Jangan Jangan Aneh Kalau ada Orang Membenci Kita Jangankan Kita Nabi Saja Masih Banyak Orang Yang Benci Kemudian Yang Keenam At-Fakhali An-Mawani Il-Fahmi Mengosongkan Menjauhkan Diri Dari Sesuatu Yang Mencegah Kita Memahami Al-Quran Inilah Yang Dikritik Jangan Terlalu Fokus Dengan Mahal Dijul Kuruf Kata Imam Ghazali Naik Dikmari Masih Tajwit Aja Gitu Udah Bagaimana Cara Memahaminya Kayak Ada Orang Zaman Abah Anom Ini Baca La Ilaha Ilallah Gak Bener Tajwit Gak Bener Itu Kan Jaismun Fasil Dia Main Tajwit Dia Lapor Ke Abah Anom Abah Ada Yang Begini Apa Kata Abah Anom Ini Orang Masih Sibuk Dengan Tajwit Tapi Nenek Nenek Yang Sudah Tua Sudah Bisa Menikmatin Kenikmatan Zikir La Ilah Ha Ilah Bukan Berarti Tajwit Tidak Penting Tapi Kalau Mau Lebih Luas Lagi Jangan Satu Kitab Lagi Kitab-kitab Yang Terjemah Kitab Tajwit Kan Banyak Bagaimana Cara Baca Jamat Jajman Fasil Itu Nanti Ada Beberapa Bagaimana Berbagai Cara Nanti Adalah Hukumnya Jadi Wah Kok Makhurjul Hurufnya Atau Tajwit Nggak Dipakai Nggak Dipakai Kosor Itu Bisa Dua Rokaat Bisa La Ilaha Ilallah Dua Rokaat Cukup Sudah Dua Rokaat Cukup Yang Kedua Yang Mencegah Memahami Makna Al-Quran Ayyukol Ayyakuna Mukollidan Di Mazhab Orang Orang Taklit Kepada Mazhab Fanatik Fanatik Maz Mazhab Sehingga Tidak Bisa Yang Tadi Tuh Dia Mazhabnya Mazhab Zohir Makna Zohir Aja Maka Tidak Akan Bisa Memahami Makna Yang Bah Batin Bahkan Disini Dikatakan Innal Ilma Hijabun Terkadang Ilmu itu Bisa Menjadi Hijab Ilmu Itu Bisa Menjadi Hijab Asani Ayyakuna Musyiron Ala Zadbin Seorang Yang Selalu Melakukan Dosa Melakukan Dosa Dan Tidak Istighfar Terkadang Hatinya Menjadi Gel Gelap Ini Sesuatu Yang Bisa Mencegah Seseorang Memahami Daripada Makna Al-Quran Ayyakuna Kot Koro At Tafsiron Zohiron Wattak Kodana Ulama Nali Kalimat Il-Quran Ilam Tanah Walah Hun Nakl Dia Terfokus Dengan Satu Tafsir Saja Tidak Membuka Pikirannya Untuk Memahami Berbagai Macam Tafsir Udah Yang Bundar Itu Ibn Kasir Yang Lain Salah Enggak Enggak Boleh Begitu Ini diantara Adab Adab Batin Nanti yang menarik Ini yang ke sembilan Ini yang Taruki Jadi membaca Quran itu Ada rasanya Tingkatannya Macem-macem Kayak baca La ilaha illallah Aja pak La ilaha illallah Itu Ini tingkat Ada baca La ilaha illallah Tingkatannya La ilaha illallah Itu Tingkatan Orang awam Tingkatkan Terus Maka La ilaha illallah Makananya Menjadi La ilaha illallah Hua Dia Lebih fokus pak Lebih fokus Hua Teruskan Maka Makananya Menjadi La ilaha illallah Anta Kalau antai Itu kan Orang kedua Artinya Ketika Bapak Zikir La ilaha illallah La ilaha Sudah Merasakan Kehadirat Al Allah Teruskan pak Zikirnya La ilaha illallah Tetap Bacanya La ilaha illallah La ilaha illallah Sampai Maknanya Menjadi La ilaha illallah Anna Tidak ada Tuhan Selain Anna Apa itu Sumsum Tulang Jasad Kita Hancur Lebur Yang ada Cuman Allah Ini Seperti itu Nanti Baca Quran Allahu Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih